Hai guys Novita van kembali lagi di video kali ini aku akan tutorial cara stek batang bunga mawar ya guys untuk batang bunga mawar yang akan di stek diusahakan ambil yang sudah tua dan saat pemangkasan ujung yang akan kita tanam ke tanah itu enggak boleh pecah ini kan enggak pecah ya soalnya kalau pecah nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan takutnya enggak tumbuh malah akan jadi busuk untuk media tanamnya aku pakai tanah subur dan juga pupuk organik untuk potnya ini aku pakai kap bekas ya guys yang udah dikasih lubang bagian bawah ini adalah pot sementara aja nanti kalau misalnya bunganya udah tumbuh bisa kita pindahkan ke pot yang lebih besar langkah yang selanjutnya kap bekas ini akan aku isikan dengan tanah yang dicampur dengan pupuk organik untuk tanahnya kira-kira tiga perempat bagian dan untuk pupuk organiknya kira-kira seperempat bagian setelah itu kita campur terima kasih telah menonton! setelah tanah tercampur rata dengan pupuk bagian yang tidak pecah tadi kita tanam ke tanah seperti ini saat stek batang bunga mawar ini usahakan media tanamnya itu tetap lembab ya guys karena untuk pertumbuhan akar dia membutuhkan asupan air yang cukup ini adalah contoh batang bunga mawar yang aku stek kira-kira 3 minggu yang lalu ya guys bisa dilihat ini udah muncul daunnya dan ini juga bakal daun tapi belum kelihatan bentuk-bentuk daunnya bisa dibilang ini itu cepat karena mungkin batang yang kita pakai dulu saat penyetekan adalah batang yang udah tua jadi sangat berpengaruh ini aku nggak pakai ZPT atau root up root up itu guys nggak pakai obat apa-apa tapi dia udah bisa tumbuh jadi bisa disimpulkan ya guys saat penyetekan bunga mawar hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah batang bunga mawar yang kita stek itu harus batang yang sudah tua kemudian saat proses pemangkasan batang bunga mawar nya itu nggak boleh pecah pas ujungnya karena itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dari stek batang bunga mawar nya nanti kalau sudah tumbuh beberapa daun akan aku review lagi ya guys yang kemudian akan aku pindahkan ke pot yang lebih besar oke guys sekian dulu ya video dari aku hari ini semoga bermanfaat buat kalian yang lagi belajar menanam di rumah jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati